Berita hari ini dipetik dari M.S.T.I. yang bertajuk Ibu bawa baju kurung untuk Bella Dr. Amalina kesal disindir. Bella is dressed in a baju kurung made by Hotteg Nga, tulis Dr. Amalina yang memuat naik gambar anak sulungnya Arabella Mia sedang memakai baju kurung pemberian ibunya. Bagaimanapun, Dr. Amalina telah disindir oleh segelintir netizen yang mengatakan dia sudah melupakan adab dan budaya orang Melayu karena sudah bermanstautin di luar negara gara-gara menggayakan anak perempuan dengan baju kurung. Berikutan itu, Ibu muda itu melakukan rasa kesal dengan sikap warga maya yang sering bersangka buruk di laman media sosial miliknya. Kata individu itu, Ibu Amalina mungkin memerli wanita itu karena menghadiahkan Arabella Mia dengan sepasang baju kurung. Mungkin Tokma, yaitu Ibu Amalina, kenak perli Ibu Amalina itu sebab dah tak kenal baju kurung kata pengguna laman sosial itu. Jelas Dr. Amalina dia sendiri yang meminta ibunya untuk membawa baju kurung buat diisi kecil itu supaya dapat merasakan budaya Melayu di London. Ini karena kata Dr. Amalina sangat susah untuk mendapatkan baju tradisional Melayu di negara itu. Dalam masa sama, Dr. Amalina juga menjahirkan rasa hairan dengan sikap sekelintir netizen yang suka busuk hati namun mendokan agar individu tersebut dikaryuniakan hati yang baik selain mendokan perkara-perkara yang baik sahaja. Saya pelik dengan netizen sebegini yang suka sangat bersangka buruk dengan orang. Saya doakan supaya puan ini dikaryuniakan hati yang baik supaya mendapatkan doa yang baik-baik sahaja untuk orang lain. Terdahulu, Dr. Amalina memaklumkan bahwa dia sudah pernah disoal mengenai status agama suaminya Alexander Charles di Instagram oleh individu tidak dikenali. Itu sejenfo hari ini, segian dan terima kasih. Berita hari ini dipetik dari M.S.Tai yang bertajuk Ibu bawa baju kurung untuk Bella Dr. Amalina kesal disindir. Bella is dressed in a baju kurung made by hotel Nga tulis Dr. Amalina yang memuat naik gambar anak sulungnya Arabella Mia sedang memakai baju kurung pemberian ibunya. Bagaimanapun, Dr. Amalina telah disindir oleh segelintir netizen yang mengatakan dia sudah melupakan adat dan budaya orang Melayu karena sudah bermanstautin di luar negara gara-gara menggayakan anak perempuan dengan baju kurung. Berikutan itu, Ibu muda itu melakukan rasa kesal dengan sikap keluarga maya yang sering bersangka buruk di laman media sosial miliknya. Kata individu itu, Ibu Amalina mungkin memerli wanita itu karena menghadiahkan Arabella Mia dengan sepasang baju kurung. Mungkin Tokma, yaitu Ibu Amalina, nakperli Ibu Amalina itu sebab dah tak kenal baju kurung, kata pengguna laman sosial itu. Jelas Dr. Amalina, dia sendiri yang meminta ibunya untuk membawa baju kurung buat diisi kecil itu supaya dapat merasakan budaya Melayu di London. Ini karena, kata Dr. Amalina, sangat susah untuk mendapatkan baju tradisional Melayu di negara itu. Dalam masa sama, Dr. Amalina juga menjahirkan rasa hairan dengan sikap sekelintir netizen yang suka busuk hati namun mendoakan agar individu tersebut dikaryuniakan hati yang baik selain mendoakan perkara-perkara yang baik sahaja. Saya pelik dengan netizen begini yang suka sangat bersangka buruk dengan orang. Saya doakan supaya puan ini dikaryuniakan hati yang baik supaya mendapatkan doa yang baik-baik sahaja untuk orang lain. Terdahulu, Dr. Amalina memaklumkan bahwa dia sudah pernah disoal mengenai status agama suaminya Alexander Charles di Instagram oleh individu tidak dikenali. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!